Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Jian Jarnata Abdullah dari SMK Negeri Satu Suruk, Trenggalet, Jawa Timur akan memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9 kelas 007 mengenai coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Buneng, saya Jian Jarnata Buneng mau mohon izin melakukan supervisi akademik ke Busalis untuk memenuhi tugas rekognisi saya, Buneng. Di Busalis itu nanti saya melakukan percakapan empat, pra, pasca, konservasi di kelas sama percara pengembangan diri, Buneng melakukan, mungkin Busalis nanti mengajar matematika. Iya Pak Jian, siap, terima kasih kajarannya. Oke. Bu, Bu masih panas, ayo di minum, minum beneran itu ya. Oke Bu, Bu maling repotin ibu. Saya juga repotin. Jadi, ke pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya hari ini, Bu, pelaksanaannya hari ini terus kemarin itu saya sudah melakukan pasca konservasi, Bu. Masca konservasinya saya dapat menerima kesepakatan, Bu Salis juga berkesepakatan, Bu. Ya, berarti kemarin sudah membuat kesepakatan dengan Bu Salis, pra, konservasi, hari ini rinyalanya tinggal konservasi ke kelas. Kelas berapa, kelas apa katanya? Kelas 12 HP HP, Bu. HP HP. Jam keberapa, Pak? Jam ke-3.40. Jam ke-3.40. Jadi, Pak Cian, nanti silahkan dilaksanakan sesuai perencanaan. Terima kasih dan menurutnya selain memenuhi tugas rekomunisi, harapannya Inan juga bisa mempertariki kualitas pembelajaran. Untuk Pusalis, untuk anak-anak, akan menurutnya meningkatkan kualitas lulusan anak-anak kita. Begitu. Oke, terima kasih, Bu. Kalau gitu saya tak langsung berjalan sejap Pusalis. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Salis, atas waktunya saya diberkulikan diskusi mengenai percakapan awal sebelum pra-observasi, terus observasi di kelas, lalu melakukan pasca-observasi. Nah, di situ sebelum kita memasuki pra-observasi, saya ingin meminta jabal Bu Salis atau menanyakan Bu Salis ngajarnya besok jam ke berapa? Besok saya di kelas 12 APHP jam ke 3 dan 4, kemudian di kelas 10 jam ke sebelum istirahat. Oh, oke, iya, iya, siap. Nanti yang boleh saya, mohon maaf, Bu, ini tidak membuli Bu Salis, tapi ini saya ingin mempraktekan tugas yang pernah saya dapat di CGP. Jadi, saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Salis, apa diperbolehkan. Oke, terima kasih kalau diperbolehkan, nanti sebelum supervisi, nanti ada, ini Bu Salis ini yang nomor awal, catatan pra-observasi. Terus, ini yang observasi di kelas, besok, rencana, besok tanggal 15 November 2023, terus ini kita lakukan pascanya juga, insya Allah, besok kalau tidak. Tidak bisa, iya, tidak bisa bisa. Terus, ada lagi setelah pasca, nanti lembar pengembangan di Bu Salis, lembar pengembangan di Bu Salis ini. Terus, nanti kan itu ada kesepakatan bersama, terus, kan karena untuk pelisip-pelisip ini sebagai kemitraan atau menemani atau mendaki, tidak ada yang salah atau benar yang seperti itu. Diperbolehkan itu, berarti. Iya, boleh, Bapak. Ini untuk kelas 12, ini kan masih menitakan guru-guru 13, untuk yang kelas 10 sudah menitakan guru-guru Merdeka. Ini, apakah kelas 10 harus menitakan guru-guru Merdeka, apakah kelas 10, bukan kelas 12 ini? Boleh, Bu Salis, tidak apa-apa kan, karena kita tetap mengasumsikan di sekolah kita saja, karena yang sudah Merdeka kan masih sampai kelas 11, untuk yang kelas 12 masih tadi tak bela, Dan, se-injurnya Bu Salis Mawon, nanti Bu Salis dikuas-kuas, ya saya ikut di Mawon, ikuti saja lupa. Ada lagi, Bu Salis, yang ditanyakan untuk kesepakatan awal ini? Sudah, tidak ada. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya, Bu Salis, Nanti kita besok saya mau izin masuk ke kelas Bu Salis. Terima kasih, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Salis, sebuah sesuatu-satunya. Di sini saya akan melakukan persangkapan ke-observasi, karena kan tadi sudah melakukan kesepakatan mengenai observasi besok, terus kalau boleh tahu nanti Bu Salis mengampu kelas berapa Bu untuk observasinya besok. Bu Salis 12, APHB. 12, APHB. Satu? Atau APHB? APHB-APHB. Nanti waktu pertakapan kita itu tukul 11. Di sini mata pelajarannya sesuai. Mata-Mata. 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 Termin nanti kalau boleh tahu berbalik, dalam tujuan pembelajarannya itu apa Bu? Mata-Mata. 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 Ada tujuan lain yang berbeda, Bu Salis? Atau yang ini? Untuk satu pertemuan itu, yang lainnya nanti kita bertemu. Oke. Biasanya Bu Salis dalam pembelajaran itu ingin mengembangkan area apa saja. Area yang ingin jerenan capek dalam pembelajaran di kelas itu. Area pengembangannya, peserta kutik mampu menentukan atau mampu menguraikan dari turunan fungsi algebar itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mampu menentukan fungsi algebar itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini, peserta kutik mampu menentukan atau menguraikan turunan fungsi algebar itu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada area pengembangan lain, peserta kutik mampu menentukan atau apa ya. Karena kan kalau saya diproduktif itu banyak pengembangannya. Karena ibaratnya, seperti seolah-olah itu kita ingin merupakan produksi, termasuk kita menggunakan alat A, B, C ini. Di sini kan, ya, apa ada pengembangan yang lain yang harus dicapai gitu. Untuk pembelajaran turunan fungsi algebar ini, pengembangannya ke materi yang lain. Jadi ada istilahnya apa ya, selalu berkaitan dengan materi itu. Misalkan dari singgul, persamaan dari singgul pindahan atau dari singgul lulus menggunakan turunan fungsi algebar ini. Jadi ada kaitan materi yang lain-lain. Berarti memang hampir sama saja di budaya pelajaran. Baris lurusnya, saling berkaitan juga ya, Pak. Untuk selanjutnya, Bu Salis, kalau boleh tahu lagi, nanti Bu Salis akan memperkiapkan strategi seperti apa. Strategi pembelajaran yang disiapkan itu pembelajaran dengan cara konstitusi, diskusi kelas, jadi beberapa, dibuat beberapa kelompok, anjirkan mereka bisa saling tutup sebuah ya, begitu. Kemudian dalam pembelajaran yang saya siapkan juga pembelajaran berdiferenciasi. Berdiferenciasi, ada diperrenciasi proses, dan ada diperrenciasi produk. Begitu, Pak. Diperrenciasi ini, terus konten, konten, proses, proses, dan produk. Mau tanya segini, ya Bu Salis, di sini kan ada yang menarik, di Torus Baya ya, dengan di sekolah, di Torus Baya, mungkin Bu Salis sudah sering, apa itu ya, sering mempelajari atau sering mengaplikasikan kepada orang-orang diri. T Torus Baya itu seperti apa ya, Bu Salis? T Torus Baya itu, kadang pemampuan siswa atau kefokusan siswa terhadap pemahaman-pemanggara ini kan bermacam-macam. Beda-beda, kadang hari ini bisa fokus, kadang hari ini kurang fokus, begitu, dengan kesalahan, jadi kadang permasan sebelumnya, begitu. Jadi, temen-temen yang sudah fokus, yang sudah 듣a, itu biasanya jika diskusi, mereka cari belajar bersama. Terus untuk diskusi kelas nanti, di modul seperti apa Pak 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 Pak? Desiasa saya menggunakan kekelompok Pak, sekitar 4 orang atau 5 orang. Baik, yang saya tangkap Dari Saya tak akan berobservasi Saya mau menikmati Saya observasi Ibu Salis waktu mengajar Di sini tujuan pembelajarannya Limit nanti menentukan penurunan Fungsi Al-Jabar Lalu untuk area pengembangannya Ibu Salis ingin mengorengkan Penurunan Fungsi Al-Jabar Dengan berdiferensiasi Materinya mungkin dalam materi Al-Jabar ini Sangat berkaitan dengan usama yang lain Terus strategi yang akan Digunakan di Bersalis, diskusi di kelas Beberapa kelompok Untuk sebaya Terus pembelajaran mengenai Diferensiasi konten, produk, dan kelas Ada lagi Bersalis yang disampaikan Mengenai sebelum Saya besok observasi di kelas Bersalis Sudah Bersalis Berarti di sini Tata-tata saya Sebelum kita sepakati bersama Ini dilanjutkan juga Bersalis besok Dilihat terus Kemudian setelah pembelajaran Nanti kita akan Akhir-akhir Pasca observasi Sebelum besok Kita membuat kesepakatan bersama Bersalis Di sini Ada Pongnya Terima kasih Bersalis Ada yang Kita rakat-kata Bersalis Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Jangan lupa untuk belajar bersama dengan kita semuanya Baik, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi baru Yaitu tentang Bifuransial atau Turunan Fungsi Aljabar Nah, apa penelitiannya penelitian Bifuransial ini? Bisa kalian belajar disana Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah Menjelaskan konsep tentang penurunan Fungsi Aljabar Sifat-sifat fungsi Aljabar Dan menentukan penurunan fungsi Aljabar Dengan menggunakan Bifuransial atau Sifat-sifat turunan Nah, disini lagi Fungsi Aljabar Apa namanya? Turunan fungsi Aljabar Ini memang baru kita belajar di tingkat SMA dan SMK Sebenarnya apa sih komponennya bahwa turunan fungsi itu? Sesuatu seperti ya? Yaitu Difuransial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya Jadi sebenarnya turunan atau Difuransial itu adalah suatu operasi matematika dalam kalpuk kulus Kalpuk kulus itu ada turunan, ada internal, nanti akan dikatakan dari sebuah penurunan Jadi ini suatu operasi matematika Seperti yang ada operasi penumpahan, pengurangan Ada operasi pencarian dan pembagian Ada operasi pangkat dan bentuk pangkat Dan kemudian ini ada operasi penurunan Jadi suatu operasi matematika Nah, penurunan itu operasinya adalah Seperti terkenal disana, ada GY per GX Nah, biasanya suatu fungsi itu namanya kan pakai G sama dengan Bukan ya? GY sama dengan atau MX sama dengan kan? GY per GX itu artinya adalah Diferensiasi Diferensiasi fungsi Y terhadap variabel X Jadi GY per GX itu difensiasi fungsi Y Kemudian BX-nya itu mengandung yang ditubuhkan adalah variabel X Begitu ya? Atau secara singkat nanti Nah disana ada di aksen Di aksen itu juga merupakan petas penurunan Atau F aksen X Jadi tergantung fungsinya namanya apa? Nanti penurunannya disesuaikan dengan nama fungsi sebelumnya Nah, kalau nama Y berarti turunannya disesuaikan Y aksen Kalau NE juga NE N aksen X Begitu ya? Oke, kita lanjut Penurunan fungsi aljaban adalah Nah disana saya ngasih nama fungsinya adalah fungsi FE F Fungsi FE yaitu AX-N Jadi bentuk fungsinya harus membentuk AX-N Kemudian turunannya atau difensiasinya adalah Pakatnya turun Berarti menjadi N x 3 X pakatnya dikurangi 1 Berarti N dikurangi 1 Ini Itu rumus umumnya kita kecapai? Oke, nomor 1 Namanya fungsi FE FE sama dengan 5 X pakat 3 Berarti kalau sesuai rumus yang tadi A nya berapa ke sana? 5 5 N nya? 3 Maka turunannya Karena namanya fungsi FE Turunannya adalah F aksen X Menjadi 3 Pakatnya turun kan ya? 3 Kali 5 X pakatnya dikurangi 1 Soal nomor 2 Soal nomor 2 Contoh soal nomor 2 Nama fungsinya G Dia sama dengan 2 per X pangkat 3 Dan ini harus kita bentuk menjadi bentuk AX pangkat N tadi Maka X pangkat 3 ini Yang disini harus kita naikkan Dia menjadi pangkat negatif 2 X pangkat dikurangi 3 Sehingga nilai A nya berapa? A nya 2 N nya negatif 3 Maka turunannya Menggunakan P aksen Sesuai rumus tadi Pakatnya turun dulu Berarti negatif 3 kali 2 X pangkat dikurangi 1 6 Sampai ning Terus digalikan Terdapat numu 6 X X pangkat 5 Sampai Contoh soal nomor 3 Sebelum saya Contoh soal nomor 3 Kali yang bertanya Ada yang bertanya? Oke Mesti suat yang bertanya 3 2 X 2 kali 1 Soal nomor 2 ya Oke Dapatnya 2X pangkatnya dari 3 Itu dari simpat Bilangan berpangkat Masih ingat ya Kalau saya punya A pangkat N Kalau dia diturunkan Atau dari bentuk pecan dulu 1 per A pangkat N Simpat bilangan Berpangkat atau eksponen Dia menjadi A pangkat negatif N Jadi kalau posisi Variablenya ada di penyebut Dia bisa naik ke atas Dengan cara pangkatnya jadi negatif Sehingga X pangkat 3 ini Kalau dinaikkan Atau dibuat jadi pembilang Pangkatnya menjadi negatif 3 Ini X pangkat 3 Jadi X pangkat 3 Gimana sih Yang X Sudah maaf? Sudah maaf Kita lanjut sama ketiga Kantornya M X sama dengan tinggal akar X Nah itu bentuk akar Akar X Masih ingat Bilangan eksponen ya Akar X kalau dibuat pangkat menjadi X pangkat berapa? Pakat 1 per 2 Maka ini Pakatnya adalah setengah A-nya adalah N A-nya adalah 3 Berarti Turun kan ya M X-nya menjadi Setengah Pakatnya turun-burun Kali 3 X-nya Pakatnya dikurangi 1 Pengurangan pencahan Kita ingat Harus menyamakan Pangkatnya Satu itu harus Buat 2 per 2 Karena misalnya Menurutnya 2 Sehingga ketemu Tiga X Semangat Menurutnya Sudah ya Ada yang berbicara Kita campur soal Sudah maaf? Sudah maaf? Sudah maaf? Sekarang saya minta Kalian membentuk kelompok Sesuai kelompoknya Sudah kita bagi Silahkan Membentuk kelompok Terus Kita Sudah mencukup Sudah maaf? 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 Silahkan berdiskusi bersama kelompoknya bagaimana menentukan penggunaan dari fungsi sesuai pertanangannya. Kalau FB berarti Akset E, kalau FB berarti Akset. Kemudian dengan tatatan menentukan penggunaan, itu apa? Harus orasinya berguna dan pengurangan. Kalau ada oras yang terlihat, selama dikaitkan lebih dahulu. Kalau ada oras yang terbagian, silahkan berbagi selama bisa dibagi. Berikan soal untuk berdiskusi, tetapi sebelum kita berdiskusi bersama, kita berdiskusi dulu. Saya punya yang dibikin dengan kebakar warna. Nah, kumunya adalah sebutkan warnanya. Apa kumunya? Sebutkan warnanya. Contoh, ini tulisannya kuning, tetapi warnanya apa? Hintang. Kalau saya punya tulisan ini, sama menyebutkan apa? Panang. Hintang. Warnanya hintang. Berarti jawabannya hintang. Bukan kering ya? Jadi yang disebutkan adalah warna. Warnanya. Kumunya, sebutkan warnanya. Siap, konsentrasi. Jadi level kuda dulu. Oke. Apa ini? Kepat. 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 hyu ketMy apa ya apa apa itu ihan mereka apa mereka hyu Hidu! Hidu! Ambal batu! Hidu! Merah! Iseng? Nunggu! Merah! Merah, kuning, jisem, umum, pink, pink, hitam, umum, merah, jisem, wangu-wangu, sokongan, biru Merah, kuning, jisem, wangu-wangu Merah, kuning, jisem, wangu-wangu Merah, kuning, jisem, wangu-wangu Terima kasih. 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 Thank you. Terima kasih. Terima kasih. So, disini saya berikan free quizzes untuk dijadikan P.E.F. Jadi saya jadikan P.E.F. sampai pada saatnya sampai ke rumah jadi saya set hari ini Besok terakhir bisa diakses begitu ya Masih tentang kurunan fungsi aljaban Oke, nanti sampai sampai di rumah silahkan diterjakan soal-soalnya untuk belajar ya Kalau ada yang belum bisa nanti kita bahas bersama untuk pertemuan selanjutnya Oke, sudah ya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk pertemuan hari ini tentang kurunan fungsi Dan kita akan lanjut lagi tentang bagaimana kurunan fungsi operasi perkalian yang menggunakan Dan juga operasi pembangunan yang tidak bisa diubah dalam bentuk operasi tambahan yang kurang Nah, itu adalah percayaan yang bersendirian Dengan rumus jumlah selanjutnya Kita sedaya untuk dalam pertemuan hari ini Semoga pertemuan hari ini bermanfaat Saya sudah berterima kasih untuk anak-anak semuanya yang sangat antusias Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melayu salam dan membeli wabarakatuh Pembelajaran hari ini kita simpulkan Siapa yang bisa simpulkan pembelajaran hari ini? Apa yang kita pelajari? Oke Rizka? Apa yang kita pelajari hari ini? Ini turunan rumpus umum turunan Raja Bar adalah Ini sama dengan A X pangkat N Adalah menjadi M yang turun N kali A X pangkatnya dikurangi 1 Berarti X pangkat N dikurangi 1 Oke, ada lagi apa kesempatan hari ini? Saya turunan Oke Paran Turunan fungsi ajabah bisa langsung dijurunkan 1 ke 1 apabila operasinya tambah dan kurang Oke, operasian fungsi ajabah bisa dijurunkan 1 ke 1 apabila operasinya tambah dan kurang saja Bagaimana kalau operasinya perkalian? Bisa dikalikan terlebih dahulu supaya menjadi operasi tambah dan kurang Tetapi apabila tidak bisa nanti kita gunakan rumus aljambar perkalian dan pembagian yang akan kita pelajari nanti Oke, selama bisa di operasikan menjadi tambah dan kurang maka di operasikan lebih jauh kemudian ditulunkan 1 ke 1 Oke, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Salis Saya setelah ini melakukan percakapan pasca observasi kelas Tadi saya sudah melihat Bu Salis mengajar mengenai turunan sesuai kesepakatan kemarin Di sini saya mau menanyakan catatan refleksi Bu Salis atau umpan balik Bu Salis mengenai pembelajaran tadi apa itu? Pembelajaran yang terjadi tadi saya menjelaskan konsep awal tentang apa itu turunan atau diferensial Kemudian anak saya beri contoh soal bagaimana mengoperasikan turunan atau diferensial Kemudian anak berlatih dengan cara berdiskusi untuk menelesaikan soal-soal diferensial Dari cara itu menurut Bu Salis sudah cocok atau belum kita diterapkan di kolom kuasa Bu Salis? Menurut saya sudah cocok karena dengan cara berdiskusi dengan pemilihan kelompok yang tepat begitu Sesuai yang mampu akan memberikan tukar sebaya kepada sesuai yang belum memahami Atau ketika mereka sambil tukar pikiran dengan temannya itu lebih enggih begitu anak-anak Tukar sebaya membuat anak-anak lebih ide Ada cara lain Bu Salis mungkin yang ingin dikembangkan di tahapan berikutnya? Untuk cara lain biasanya saya menggunakan kelompok yang lebih sedikit Kadang untuk memikirkan hal permasalahan atau apa ya Permasalahan yang saya berikan itu untuk memikirkan dengan dua orang saja Atau sendiri-sendiri terlebih dahulu dengan referensi yang mereka punya Entah ibu buku atau pakai lewat Youtube atau pakai internet begitu ya Atau kadang beberapa sesuai itu langsung bertanya kepada saya Ini sudah Bu Salis terapkan di kelas lain atau belum ya? Untuk yang refleksi membuat kelompok kecil dan pertama asalan Lalu beberapa referensi internet dan buku cukupnya Sudah, sudah pernah dengan menggunakan metode TPS itu juga sudah pernah Jadi mereka memikirkan sendiri dulu, kemudian berpasangan, kemudian berkelompok, kemudian presentasi ke teman-temannya satu kelas Dari sini sikap peserta didik apa ya? Yang kedapat Sikap mereka secara garis besar Senang sih Bapak Cuma ya beberapa sesuai ada yang kurang Kurang ambisias itu memangnya ada Tapi masih bisa teratasnya Untuk kurang ambisias ini tadi Cara busalis apa yang di gunakan? Biasanya sesuai yang kurang ambisias itu Memang sesuai yang kurang menyukai pembelajaran matematika Jadi matematika itu kan selalu berkesenanggungan Mereka mungkin dari jenjang sebelumnya, dari kelas sebelumnya Mereka kurang memahami materi sehingga ketika saya ajarkan tentang materi ini Dia mengalami kesempatan apa itu fungsi aljabat, kenapa itu pembagian TPS Bisa seperti itu Jadi ketika sesuai kurang paham itu Mereka jadi kurang ambisias Maka langkah saya biasanya Saya dekat dulu Saya tanya Mana yang belum paham Saya berusaha untuk merampun mereka Baik itu menggunakan pendekatan secara pribadi secara individu kepadanya Setelah pendekatan itu Bu Salis bisa mengamati hasilnya apa yang terjadi pada peserta didik ini? Ya untuk hasilnya Lebih signifikan sih pak Karena kita langsung ke personal gitu ya Langsung personal satu persatu gitu gitu Cuma kadang ada beberapa siswa itu yang memang Oga-ogaan atau seperti apa itu Ya pelan-pelan lah begitu Tapi secara keseluruhan ya Lebih baik Perubahannya Alhamdulillah kalau gitu Bu Salis Berarti dengan metode yang Bu Salis tarapkan tadi Bisa mengatasi semuanya Jadi pembelajarannya sudah menarik Diskusi kelas Terus memberikan peserta didik pribadi juga Membuatkan catatan Terus lalu Bu Salis juga mengatasi hasil peserta didik setelah Setelah membuat Menjawab di kelas kita Terima kasih Bu Salis Setelah itu kita membuat kesepakatan bersama Tetap seperti yang Pas pra kemarin Ini perkataannya Terus mungkin nanti setelah ini kita Masuk ke pengembangan diri ya Bu Salis Untuk pengembangan diri Sekilas Maksudnya disini Bu Salis Nanti aktivitas yang ingin dikembangkan apa Terus tujuan yang tidak dicapai apa Terus pengukuran keberhasilan Dan pendukungnya apa Waktunya kapan Ibaratnya Bu Salis akan Karena ada banyak peserta didik yang Kurang memahami Atau menyukai pembelajaran matematika Dengan materi tertentu Berarti Bu Salis kan mendekati pengembangan personal Tujuan yang tidak dicapai Tapi sudah sedikit banyak dijelaskan Namun disini ada sekitar 5 prolog Semoga nanti kita Buat rencana bersama dan kesepakatan bersama ya Bu Salis Iya Untuk pasca pra observasi ini Saya kira sudah selesai Dari Bu Salis ada Pertanyaan atau tambahan Atau ingin mengonfirmasi lagi Bu? Sudah mungkin Ada masukan dari observasi tadi Dari Pak Sihan begitu? Baik Baik Untuk observasinya tadi Dari area pengembangan Yang kita pra observasi kemarin Pengembangannya Pengembangannya Semua sudah tercapai Bu Salis Tercapai dengan baik Mungkin ada Kalau saya lihat Ya Namanya peserta didik Kan banyak ada yang Malu ya Sepertinya tadi Dalam kelompok kan Apa itu? Tunju-tunjuan Yang maju siapa Yang maju siapa Selamat saat ini Ibu Salis melakukan Exbreaking Sebelum Membagian kelompok Atau sebelum Anak-anak memasuki Kelompok dalam Beberada Itu Sudah sangat baik Dari saya Itu Dari saya Itu ada yang Ada Sudah Oke Baik Kalau sudah Kita Lanjutkan ke Lembar pengembangan diri Setelah ini ya Terima kasih Ibu Salis Sama-sama Anak-anak Terima kasih Ibu Salis Tadi kita sudah Melakukan Pasca observasi Untuk Saat ini Kita Melakukan Coaching Supervisi Akademik Lembar Rencana Pengembangan Diri Ibu Salis Di sini Tadi sekilap juga Sudah Kita Kita bahas bersama Di sini Nicknya sudah saya isi Terus Kelasnya masih tetap Atau mungkin nanti Ibu Salis ke kelas lain Terus Aktivitas pengembangan diri Yang ingin dicapai Ibu Salis Ini nanti apa saja Bu? Pengembangan Iya Pengembangan Pengembangan yang ingin dicapai Untuk dalam pembelajaran Iya Dalam pembelajaran Pengembangan yang ingin saya dicapai Dalam pembelajaran Mungkin Adanya Siswa Untuk latihan soal secara mandiri Latihan soal secara mandiri Dalam artian Siswa tetap belajar Dimana pun mereka berada Nah disitu Supaya saya bisa memantau Saya biasanya Yang ingin saya lakukan adalah Dengan memberikan Puisis Puisis yang bisa dijadikan PR Sehingga ada rentangan waktu Sehingga siswa Dengan fleksibel Kapan saja bisa melaksanakan Atau mengerjakan Soal-soal yang ada Baik Jawaban Bu Salis itu tadi Setidaknya Apa juga Masuk di Tujuan juga Yang ingin dicapai Yang bisa seperti Belajar dimanapun Ya Bisa mengerjakan tugas-tugas Mereka Terus untuk Ukuran keberhasilannya Ukuran keberhasilannya Ini nanti masuknya apa saja Ukuran keberhasilannya Dari siswa Yang pertama Anti seasiswa Mau mengerjakan Jadi kan Karena puisi Saya bisa memantau Karena linknya dari saya Saya bisa memantau Siswa siapa saja Yang masuk Kemudian Nilainya juga menucil Bapak Jadi nilainya yang Yang sudah Di atas KKM Atau bagaimana Ada yang lain Kan tadi masih satu Untuk keberhasilan Ada yang lain Atau cukup satu ini Mungkin dengan Pendekatan personal Bapak Jadi saya mempersilahkan Kepada peserta didik Siapapun Kapanpun Kalau ada kesulitan belajar Boleh menghubungi saya Jadi kalau saya Pas ketemu langsung Ya bisa langsung Tata muka Atau Kadang siswa itu Ada yang Melalui WA Bertanya Begitu ketika Dia belajar di rumah Tanya-tanya Tentang Pembelajaran Terus selanjutnya Masih di aktivitas Pengembangan yang pertama Bu Solis Ini nanti Pendukungnya Menurut Bu Solis Siapa saja? Pendukungnya Yang pertama Siswa harus punya Akses internet Bapak Akses internet Bapak Jadi karena Dimanapun dan kapanpun Jadi siswa bisa mencari Kalau misalkan Tidak punya paket data Dia bisa Menggunakan wifi Di rumah Atau Dimana tempat yang ada Baik 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 Untuk aplikasinya Kalau boleh tahu Apa sudah disiapkan ya Bu Solis? Sudah Berarti ini Termasuk Apa juga termasuk Pendukung untuk aplikasinya Aplikasi ya Pendukungnya Terus waktu Rentang waktu yang disiapkan Untuk Bu Solis ini Kira-kira kapan? Tentang waktunya Maunya langsung Mengaplikasi ke Peserta didik itu Bapak? Ya Mengaplikasikannya Karena tadi Dalam bentuk PR Karena bukan ulangan ya Bapak Dalam dijadikan PR Jadi ada rentangan waktu 24 jam dalam mengerjakan Biasanya di akhir pembelajaran Saya sisipkan Ke Ke Peserta didik Begitu Oke Untuk Tugasnya Atau pekerjaannya Biasanya Satu minggu Atau Pertemuan hari ini Belajar Terus minggu depan Langsung dibahas Atau bagaimana? Ya Jadi pertemuan hari ini Kemudian Pertemuan hari ini Ada Ada Pembelajaran Yang berkelanjutan Jadi nanti Kalau ada Kesulitan Atau nilai yang kurang Beberapa sesuai Yang belum paham Itu akan dibahas Di pertemuan selanjutnya Baik Ini Untuk Area pengembangan yang pertama Bu Salis Untuk yang kedua Ada Bu Salis? Tadi Pendekatan personal Oh iya pendekatan personal Baik Pendekatan personal Tujuannya Bu Salis? Tuju Tujuannya Siswa Jika ada yang kurang paham Langsung bertanya kepada saya Jadi Apa ya? Langsung Belajar bersama saya Secara individu Atau Berkelompok beberapa orang Begitu juga bisa Berarti Berarti Bu Salis itu Memfasilitasi peserta didik Tidak hanya di kelas juga Ya Bu Salis? Saya sangat terbuka kepada peserta didik Kapanpun Selama saya tidak ada Kepentingan Begitu Insya Allah Tetap melayani anak-anak Lagi Bu Salis Dalam Pendekatan personal Dan Bu Salis Meluangkan waktu dengan baik Di luar Tanda kutip jam pelajaran Ya Bu Salis Keberhasilannya nanti Yang bisa diukur Melalui apa? Misalnya Dengan pengembangan tujuan personal ini Keberhasilannya nanti Mencakup apa saja? Keberhasilannya Pemahaman siswa Jadi semakin banyak Biasanya Siswa yang semakin paham Itu semakin banyak yang tanya Begitu Pak Karena di dalam matematika itu kan Banyak sekali Misalnya dengan satu teori Pengembangan soalnya kan Banyak sekali Sehingga Siswa yang sudah paham itu Biasanya semakin banyak bertanya Justru seperti itu Oke baik Untuk selanjutnya Pendukungnya ini Berupa apa saja Bu Salis ya? Pendukungnya? Pendukung dalam Pendekatan personal itu Bu Salis? Kalau itu bisa Kan langsung ke atap muka Atau Kadang beberapa siswa itu Memang ketika belajar di rumah Dia bertanya Melalui WA Jadi pendukungnya mungkin Apa ya WA itu ya? Baik Lentang waktunya Tidak ditentukan Atau bisa ditentukan Oleh Bu Salis? Tidak ditentukan Selama saya bisa Saya Kerjakan Saya layani Begitu Tidak sibuk ya Bu Salis? Ya disempatkan Bapak Baik sekali Ada lagi Bu Salis? Ada lagi Bu Salis? Untuk pengembangannya Area pengembangan Ya seperti Mungkin ini Bapak Apa Ibu? Tentang pengayaan Oh oke baik Pengayaan Pengayaan itu Memang Di dalam satu kelas itu kan sangat bervariasi ya Bapak Tentang kepemahaman mereka Latar belakangnya Begitu Jadi ada siswa yang Dengan sedikit sentuhan begitu Dia larinya cepat begitu Nah Biar mereka tidak bosan Biasanya saya memberikan Bangsoal kepada mereka Untuk Dikerjakan Begitu Bangsoal itu Menurut Bu Salis mencakup semuanya Atau Hanya untuk yang sulit saja Atau Soalnya bervariasi ya Bapak Salis? Soalnya bervariasi Karena macamnya banyak ya Mungkin dari Tingkat soal yang sedang Atau Lebih sulit Untuk Pengayaan itu ya Dalam Pemberian bangsoal itu nanti Ukur Keberhasilannya itu Diukur di apa ya Bapak Salis? Biasanya kalau untuk Pengayaan itu Tidak selalu saya pantau keseluruhan Cuma Siswa yang lebih aktif Pak Jadi siswa Mengerjakan ini Dia bertanya Apakah seperti ini Sudah betul Apa salah? Begitu Kemudian Kalau mereka belum bisa Mereka bertanya Begitu Dia lebih sering Berdiskusi dengan temannya Baru menanyakan ke saya Bagaimana Pekerjaan mereka Betul Apa salah? Berarti Itu sudah terjadi Komunikasi antara pendidik Berserta pendidik Dengan sebagi ya Bapak Salis? Iya Seperti komunikasi Terus memberikan bangsoal Agar mereka bisa belajar Kalau boleh tahu Referensi pendukungnya Mengenai bangsoal ini Bu Salis membuat sendiri Atau Bagaimana Atau sharing dengan Rekan sejawat Atau MGMP itu Bu Salis? Ya Ada yang membuat sendiri Ada yang dari buku Kemudian ada yang dari internet Dari MGMP itu juga ada Jadi Dikombinasikan Oh Baik Bu Salis Ini Rentang waktunya Yang biasa diberikan Bu Salis itu Setiap pelajaran Atau Bertahap Satu minggu sekali Dua minggu sekali Atau satu bulan sekali Ini Bu Salis? Tidak dibatasi Bapak Jadi Memang di awal pembelajaran Kepada anak-anak Yang baru bertemu dengan saya Itu sudah Sudah ada kesepakatan Ada pemberitahuan Ada informasi Seperti itu Jadi Mereka sudah Sudah terbiasa Jika Pengen bertanya Ya bertanya Jika tidak Ya tidak Begitu Karena itu sifatnya kan Seperti pengayaan tadi Oke Benar Pengayaan itu Apa digunakan untuk Siswa yang di atas KKM saja Atau Seluruh siswa Saya tidak membatasi Keserta dujek Karena kalau Oke ini yang Pintar-pintar kerjaan tidak Siapapun saya share keseluruhan Yang ingin mengerjakan silahkan Karena ini sifatnya Pengayaan itu Senah gitu ya Bapak Dikerjakan lebih bagus Tidak juga tidak masalah Yang penting anak-anak itu Tetap mau belajar Begitu Baik Berarti Ini sudah mencakup semuanya Terus Ada lagi Bu Salis Atau Cukup tiga ini aja Cukup Baik Kemungkinan Bu Salis akan melakukan ini Dalam waktu Kapan Bu Salis Besok Besok lusa atau Sebenarnya pengembangan yang Seperti pengayaan Seperti itu Sudah sudah pernah dilakukan Oh sudah sudah Cuma kalau Yang kuisis itu Tidak setiap hari Saya kerjakan Mungkin kayak Kayak materi yang Yang baru Atau yang Yang masih Mungkin di SMP Belum pernah ada Adanya di tingkat SNK Itu baru saya kasihkan Oh iya iya Oke baik Berarti ini dibuat kesepakatan ya Bu Salis Nanti kalau di Beri kesempatan Atau beri waktu lagi Saya akan ngobrol-ngobrol Sama Bu Salis Kita sepakati hari Rabu 15 November Oke Pukul 13.30 ya Bu Salis Oke Terima kasih Bu Salis Sama-sama Sementara Cukup dulu Bu Salis Dari ini tadi Hasilnya Saya juga mendapatkan Masukan yang baik Dari Bu Salis Apalagi mengenai Observasi pembelajaran tadi Mungkin bisa saya refleksikan Dalam pembelajaran saya Saya cukup terima kasih Pak Atas masukannya Baik Sekian Untuk Lembar Pengembangan kiri Wabilih Tafiq Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Refleksi Diri Mengenai Kocensi Profesi Akademi Kemarin Yang saya lakukan Ke Bu Salis Trihandayani Alhamdulillah Dalam percakapan kemarin Berjalan dengan baik Saya bisa menjadi coach Yang mendengarkan coach Dengan baik Saya tidak memberi solusi Mengenai permasalahan Yang dihadapi Oleh Bu Salis Selaku Rekan sejawat saya Yang saya lakukan coaching Supervisi Akademik Dan Saya Juga Memberikan pertanyaan Yang bergobot Agar Bisa menggali informasi Pada Si Coach Atau si Rekan sejawat saya Agar Bisa Memberikan pelajaran Pembelajaran Dalam SMK Negeri Satu Suruh Yang lebih baik lagi Dalam Umpan Balik Dari coach Perasaan Coach yang saya tanyakan Atau rekan Jawat saya Sangat berbahagia Karena Beliau mampu Memberikan Yang terbaik Untuk peserta didik Dan akan Memulai Rencana pengembangan diri Dengan yang lebih baik lagi Mengenai Pembelajaran Matematika Dalam proses Pembelajaran kemarin Beserta didik Juga antusias Dan memberikan Pertanyaan Yang berbobot juga Mengenai Pembelajaran Matematika Mengerjakan kelompok Dan memberi Kesimpulan dengan baik Sekian Refleksi Dari Coach Supervisi Akademik Salam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih